Karena kita gak tau, kita juga gak minta anak seperti ini Yang pertama, ibu bisa gak nentim aku apa adanya Kalau ujiannya ibu lolos, ibu dapat hati ya dari awal Halo teman-teman, balik lagi di Grito Buka Praktek Ini masih edisi ibu hebat ya hari ini Aku datengkan lagi seorang sosok ibu yang menurut aku hebat juga Ada ibu Soli dari Mojokerto Halo, terima kasih sudah dateng, apa kabar? Alhamdulillah baik Kayaknya baik banget, tadi di belakangnya juga ngobrol seru banget loh guys Makanya teman-teman harus nonton sampai habis Karena pasti banyak banget pelajaran positif yang bisa kita ambil dari ibu Soli Nah mungkin teman-teman udah sempat lihat ibu Soli ada di beberapa media sosial dan lain-lain Di podcast pun juga pernah ya, kalau gak salah ya Cuman disini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ibu Soli Dan anaknya yang bernama Azam Nur Mujizat Kenapa namanya bisa ada muzizatnya ini? Ini awalnya yang ngasih nama itu bukan saya Kan gak ngerti kalau Azam seperti ini Terus ini apa itu masukan dari neneknya Neneknya Azam cuma ngasih namanya itu Nur Mujizat Terus saya tanya sama saudara Katanya dikasih Azam aja ditaruh di depan Jadi mudah-mudahan Azam Nur Mujizat ini bisa aduk aja Jadi dua-duanya namanya ngikutin ya Satu ngikutin nenek, satu ngikutin temen Halo Azam, apa kabar? Baik Baik Azam sekarang kelas berapa? Kelas 5 Kelas 5 Lek, bahasa Jawa kelas Gangsal Kalo bahasa Jawanya kelas 6 apa? Kelas 6 Azam tau gak Azam terkenal banget? Botan Gak tau Apa itu botan? Gak tau Azam seneng gak dipanggil-panggil kayak kesini Terus kemarin juga ke beberapa tempat lainnya Lumayan Kalo yang bikin gak enak itu pulang-pulang capek Ntar bisa dipinjat ya sama ibu ya Emang Azam pernah capek? Pulak balik Kalau di rumah kok gak bisa diem? Iya Oke Nah teman-teman nih buat informasi aja kondisi Azam ini namanya Kripto Talmus Azam apa namanya? Lupa Hahaha Oke ibu boleh gak dijelasin apa sebenernya kelainan ini? Kelainannya Kalo secara rinci saya belum ngerti tapi Ini kan apa itu tertutup tertutup Tidak ada kelopak mata Tidak ada dalam situ kayak seperti ini Ini rata-rata dengan kulit-kulit daging gitu Enggak ada pokoknya enggak ada wadahnya gitu Kak Enggak ada ayam tidak punya kelopak juga tidak punya kayak urat Jadi pernah juga disaranin dioperasi Udah finish mau mau operasi hari ditetapkan harinya juga sudah Tapi dikasih dua pilihan ini dilanjut atau sudah berhenti tidak dioperasi Dan kita disaranin kalau dioperasi nanti akibatnya malah efeknya jadi buruk Gak bisa berkedip Gak bisa berkedip Ada Azam kok tau sih Azam? Azam belajar juga ya? Ya diceritain Oh diceritain ibu Oke berarti Ini maaf Azam berarti terakhir sudah seperti ini gitu ya bu ya? Sudah seperti ini Ini rata-rata cuma kelihatan hidung sama bibirnya doang Cuman bisa Tapi alisnya ini enggak tahu ada di sini alisnya Di pinggir ya? Iya ini di sini alisnya Nah dulu itu Oh Ini seperti ini Kayak garis gitu di sini Sama di sini juga Gak terlalu Gak terlalu Kentara gitu Tapi lambat laun juga terkena rambut Jadi enggak kelihatan Jadi enggak terlalu kelihatan bedanya ya? Tapi dulu Alisnya Alisnya di sini kan Dulu kan masih botak ya? Iya Atau lipas itu ya? Oh Dan di sini Ini Ada kayak Gembu itu apa ya? Ubun-ubun Ya ubun-ubun itu Kalau padat Kebalikannya padat itu apa? Lunak Lunak Di sini ini lunak Jadi kayak Kayak Berlubang Kayak berlubang Oke Kalau dulu dia Dia kayak Apa itu Susah mikirnya gitu ya Lupa atau gimana Dulu dipuk-puk-puk begini Tapi lama-lama juga sekarang enggak Sekarang keras atau tetap lunak Bu? Masih lunak Oh masih lunak Bisa dipegang Ini Boleh Berarti Belum tentu Orang yang punya kelainan ini Itu akan ngalamin yang lunak juga? Belum tentu Tapi Kata dokter Biasanya yang Kalau anak keterbatasan itu Pasti Punya dua kelainan Oke Azam Pembawaannya di jantung Karena skin bearingnya rusak Gritte jadi malas beraktifitas Dikira pingsan Satu kantor jadi panik gak karuan Jangan bikin semua orang panik gak karuan Penuhi kebutuhan kulitmu dengan rangkaian body care dari Scarlett Jantungnya Ada dua lubang Ada lubang Bener Tapi Alhamdulillah Lambat laun Kayak Selama pertumbuhannya ini Apa Anaknya aktif Enggak pernah kayak Melu atau gimana Dia berarti Di Lubangnya ini Udah padat Oke Biasanya kan Anak kena jantung kan Biru Atau ungu gitu ya Lu seperti itu gak? Enggak Enggak Biasa Enggak biasa Berarti Waktu hamil atau apa gitu Ada tanda-tanda khusus gak sih Bu? Tentang ini Kalau tanda-tanda gak ada Cuman kayak Apa ya Pernah juga mimpi Mimpinya itu kan Kayak Kejatuhan bulan gitu Kejatuhan apa? Kejatuhan bulan 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 Dari langit gitu? Dari langit itu ya Sebesar lampu itu Terus kayak jatuh Jatuhnya itu Orang-orang pada lari-lari Cari perlindungan gitu Saya kok diem Diemnya cuma mikir Kenapa saya takutkan Saya punya Tuhan Saya gitu Enggak Enggak mikirnya cari Kayak perlindungan Kayak orang-orang itu Enggak Cuma dari situ Pas hamil besar Enggak tahu Cuma merasa Di sini tuh kok Kayak merasa Mungkin loh Tapi namanya orang tua kan Enggak ada yang mau Enggak ada yang pengen Anaknya seperti ini Tapi Perasaannya loh kok Kok udah ada Gitu loh Seandainya Bukan seandainya Kalau Ditakdirkan Punya anak Mungkin berkebutuhan Kucu saya terima Gitu Di sini Jadi sebelum Azam lahir Kayak Tuhan tuh Mempersiapkan ibu Bener Secara mental Insting udah Udah ada gitu Tapi enggak tahu Tapi dibalikin lagi Oh Kenapa saya Seperti ini Tapi dibalikin lagi Dibalikin lagi Gitu Oke Wow luar biasa ya Dan begitu lahir Ternyata apa yang diinstingkan Terjadi Iya Seperti ini Tapi enggak Enggak ngebayangin Kayak kalau Azam seperti ini Mungkin kayak Anak kekurangan gitu loh Iya Oke Nah waktu itu Berarti pas mau dioperasi Itu kapan bu Waktu masih kecil ya Masih bayi Oh masih bayi Masih bayi Mungkin Masih berapa Berapa hari Oh Nunggu Sembilan Bulan mungkin Umur sembilan bulan Mau dioperasi Tapi Kita belak-balik Belak-balik ke rumah sakit Akhirnya dapat informasi Kalau Sampai didatangkan dokter Dari Amerika itu Dua kali Itu Terus Dikasih saran Ini Kalau seandainya dioperasi Dampaknya akan seperti ini Malah Akan jadi infeksi Atau Kena Kena Sinar matahari Atau kena debu Gak bisa di Apa itu Gedip-gedip Ya sudah dibiarkan Seperti ini Oh Malah dulu ini Yang ini Kak Ini tuh Apa itu Kayak Agak Menonjol Yang mana Kak? Yang ini Oh Yang ini Menonjol ini Terus jatuh Jatuh itu Akhirnya kempes Kempes itu gak tahu Jadi Jadi Apa itu Mohon maaf Ingus Atau Dalamnya angin Juga gak tahu Oh Kan gak Mau dibawa ke rumah sakit kok Dia udah ceria lagi Jadi gak jadi Tapi anaknya emang ceria ya Terlihat ya Aktif sekali ya Iya bener Oke Oke Bu Kalau Boleh tahu itu Kalau yang ini tuh Terjadi gara-gara apa Bu? Kalau mungkin Dari dokter Penjelasannya Belum Belum Sampai Iya Bisa-bisa disimpulkan gitu Tapi Sambil nyaru-nyaru Dulu ditanya-ditanya Ibu Minum jamu atau gimana Atau gini-gini Gini gitu Kalau Untuk Ajam Untuk Ajam Ini malahan Saya itu adil Kalau orang zaman dulu kan Ini gak boleh Ini pamali Tapi untuk Ajam Saya itu adil Kalau Orang Jawa dulu kan Bersihin ikan Nah itu kan gak boleh Pas keraono Iya Tapi Kalau Untuk Ajam ini Gak melakukan apapun Udah Kayak nyantai gitu Tapi kalau kakaknya malah Lost Tapi ya Lahir kakaknya normal Oh Gitu Oke Ini gak tahu Untuk Ajamnya ini Hati-hati sekali Gak apa-apa Ajam kan juga pasti Ditaruh Tuhan di Ibu Punya maksud khusus Salah satunya Bisa nyanyi yang luar biasa ya Katanya ya Gimana Kemarin ketemu Pak Jokowi juga Sempat ya Bu ya Gak sempat Ajam waktu itu Ketemu Pak Jokowi Tampil di depan Pak Jokowi Rasanya kayak gimana Ajam Biasa Agak Merinding Agak merinding Soalnya itu Keinginan dari mungkin Beberapa tahun Mungkin Dari Apa ya Pemilu yang awal mungkin Pernah Bawa fotonya itu Dibawa kemana-mana gitu Bu Pengen ketemu Pak Jokowi Dulu gitu Siapa yang ngomong Ajam Ajam Bisa ngomong kayak gitu Iya Itu berarti kan udah Waktu kecil banget kan Kecil Apa kok yang Pilihan pertama itu Wow Nah terus setelah itu Akhirnya ketemu Pak Jokowi Ya cuma Meyakin Namanya orang itu Meyakinkan aja Ya kalau rezekinya Ajam Pasti ketemu Ajam pengen beneran Ketemu pengen Bu Gitu Terus ada ceritanya lagi Pas ada kunjungan Di Majokerto Di pabrik gula gitu Dia pulang sekolah Minta Minta Ke lokasi situ Dari jam 1 Sampai jam 3 Nunggu Belionya gak dateng-dateng Terus Dipindah katanya Kesini disini Ikut kesana Iya Jadi nunggu sampai jam 4 Akhirnya Dibilang gak jadi Belionya karena hujan Jadi balik Terus Dia bilang gini Ini Mungkin Ajam Pengen ketemunya Menggebu-gebu kali Iya Bu Kalau Mungkin Apa itu ya Mungkin kalau Udah rezekinya ketemu Pasti ketemu Terus akhirnya kan Apa itu Pas ke Sulu Ada Mas Kesengnya kan Nikah Itu kan lewat Saya bilang Yam Ini mau nyampe rumahnya Pak Jokowi loh Enggak Enggak Nanti kalau udah waktunya ketemu Pasti ketemu Dia bilang gitu Ya Pas Ada Audisi online Satu abad itu Enggak tahu Enggak sengaja juga Dari saudara Ngeshare di Grup keluarga gitu Yam Ini hadiahnya Ketemu Pak Jokowi loh Diam aja dia Terus akhirnya Kalau diem itu tanyanya Antara mau Juga Enggak mau Tapi Kemungkinan mau Besar Terus akhirnya jam Ya Bu Itu hari Kamis Jam 11 Kita bikin video Akhir dia bilang gini Bu Ini diniatkan Enggak boleh Mencari menang Atau kalah Tapi Diniatkan Karena mencari Ridha Tuhan Sama Pintah syafaatnya Baginda Rasul gitu Dan akhirnya Alhamdulillah Dapet Ayo nyanyi dulu Azam Ayo nyanyi dulu Azam Kok sih Oh belum Oh belum Oke Berarti Azam ini udah Suka nyanyi dari kecil Bu Atau gimana Ya bener Suka nyanyi Dulu D Enggak sengaja dibeli Beli kaset gitu Dia kok hafal semua Satu-satu keping itu Ustadz Jeffrey Ada OP Ada apa lagi ya Ada apa lagi ya Sudah Sudah Oke Nah ibu Soal itu sendiri nih Boleh gak sih cerita Bagaimana Membesarkan Seseorang Anak Yang mungkin Berkebutuhan khusus Iya Dari awal Lahir Sampai sekarang 12 tahun Strugglenya apa Pastikan ada kebahagiaan Iya Itu boleh ibu ceritain dari awal Pasti ada yang menggunjing Ada juga yang bilang Negatif Ada juga yang positif Kebanyakan Yang bilang itu Negatifnya Terus Saya cuma Disini tuh gak tahu Kok gak ada perasaan Kayak malu Atau Apa ya Ini ini musibah Atau aib itu Enggak gak ada Cuma saya mikirnya Kalau seandainya Dia didiamkan di rumah Bagaimana nantinya gitu Akhirnya sejak bayi Saya gak Enggak peduli orang lain Bilang apa Saya ajak ke pasar Atau kemana keluar Terkadang saya bawa gendong Saya bawa Sepeda gitu Sudah gak perlu orang Sampai bilang gini Itu Enggak di operasi apa Itu matanya kok Seperti itu Kamu dulu Kamu dulu seperti ini Mungkin pas Pas hamil Atau gini-gini Terus saya cuma gini Kalau seandainya mencari Sesuatu yang Apa ya Awal-awalnya Kayak gini tuh Sama saja Kita menyalahkan Tuhan Ya Mungkin Katanya Gara-gara Bikin rumah Atau Membunuh hewan Atau gitu kan Kalau orang Jawa itu kan Pasti cari hari Gitu ya Tapi Dibalikin lagi Saya cuma jawab gini Kalau saya Mencari Kesalahan Mencari Sesuatu yang Seperti itu Pasti saya sama saja Menyalahkan Tuhan Saya bilang gitu Karena kita gak tahu Kita juga gak minta Anak seperti ini Tapi dibalik Dibalik Ayam seperti ini Pasti Tuhan Memberikan Apa ya Amanah juga Ada rahasia Buat saya Juga buat ayam Gitu Jadi ya Udah Cuma Akhirnya diem Gak ada yang Gak ada yang Bilang apa-apa gitu Kadang-kadang kan Orang menyalahkan gitu ya Terus bilang Langsung sedih Langsung down Tapi saya mikirnya Cuma gitu aja Kalau saya sedih Dia pasti ikut sedih Kalau saya seneng Dia pasti juga ikut seneng Pernah juga Apa ya Disini tuh Kayak Gimana ya Ekonomi kita kan masih Masih labil Terus Sampai bilang gini Gimana ya nanti Kalau ayam Sama kakaknya Minta jajan Saya gak ada uang Spicer pun Saya bilang gitu Disini tapi Ayam dekat sini Terus dia lari keluar Lari keluar itu Bapaknya kan Nambal ban gitu ya Lama-lama dia balik Bu Bu Ini tadi Ajam dapat uang Dari orang Ini berapa 20 ribu Makanya gini Ya Allah Gimana ya Berarti kalau Kalau Saya disini Sampai ada unek-unek Dia pasti tahu Jadi ya udah Diles aja Gak Gak boleh ada kesedihan Gak boleh ada susah Kalau bisa itu Harus ceria Ya Benar Dan Alhamdulillah Karakter Ayam Sampai sekarang Udah bisa nerima Dikarenakan Itu tadi Orang-orang Udah Bilang gini-gini Dia udah kebal Itu tadi Kalau nanti Berinteraksi Sama orang Kan dia udah Oh berarti aku udah Gak sama-sama orang Jadi kalau ada apa-apa itu Harus seperti ini Harus seperti ini Gitu Wah luar biasa Apa sih Bu yang bikin ibu terus semangat Selain Mungkin Ajam yang selalu semangat juga Saya hanya Berpedoman Apa yang dari Allah itu Kembali Kembali ke Allah lagi Jadi Kita di dunia ini itu Cuma Cuma sementara Kalau besok kita itu Di sana itu Di Apa ya Dicatat lah Itunya Kan Ya itu tadi Jumat sementara Kembali lagi ke Tuhan lagi Jadi semuanya itu Pasti ada yang ngatur Gitu Wah luar biasa Ya ya Nah Ada gak perkataan-perkataan Ajam Yang mungkin Kan saya denger-denger nih Ajam Baru umur 12 tahun Tapi Udah dewasa banget omongannya Benar Ibu Ngerasa Wah Hebat banget ya anak saya Sering Contohnya bu mungkin Mungkin Yang kemarin tuh Yang ada di Apa itu Stasiun televisi Itu jujur Saya kaget sekali Gak pernah Ajam sampai Bicara se-se-se-se-se-detil itu Itu gitu Kayak Bu Bolehkah saya Di kakimu Karena ada surga disitu Disitu saya gak Gak bisa mikir Gak bisa Apa ya Kok Sampai segitunya Sampai segitunya dia bilang seperti itu Apalagi kalau Apalagi juga mata Pengen punya mata Pengen punya mata enggak kalau di dunia enggak Enggak mau Dulu pernah sempat dia juga Apa itu Bilang Pengen mata Terus Saya kasih tahu Ajam lebih baik Matanya seperti ini Daripada mata seperti ibu Dikarena kenapa Kalau mata Mata Ajam Seperti ini Nanti Enggak enak Apa ya Enakan seperti ini Daripada ibu Ibu bisa lihat dosa Bisa lihat maksiat Ajam enggak Gitu Ajam ini belajar Agama Banyak berarti ibu ya Kalau belajar Atau mungkin suka dengerin Dari pengalaman Dari pengalaman juga Dari HP Kalau dari Saya sendiri jujur Saya Nol sekali Mengerti apa-apa Tapi dia udah Jauh sekali Gitu Iya Kayaknya tadi Ajam juga suka denger Apa Yang Cerita-cerita Religi Jadi Mungkin dari hatinya pun Benar Sudah terpenuhi Gitu Jadi Kalau omongan orang apa Dia mungkin Sudah Ya udahlah Ya bener Malah kalau di rumah itu sering Siapapun keluarganya salah Dia langsung Di depan itu langsung Ditegor Iya Kalau siapapun Bapaknya Ibunya Atau neneknya Atau kakaknya Siapapun salah langsung ditegor Disalahin Iya enggak peduli ada orang Enggak peduli ada Ada orang banyak itu Langsung Contohnya bu Kayak Apa ya Ada sih Namanya juga Apa ya Ayam juga dikenal orang banyak ya Pasti ada Ada yang seneng Ada yang enggak seneng Ada yang iri Gitu Ada yang iri Pasti Jadi Ayam udah mengkode Jangan Jangan deketin orang ini Jauhin orang ini Gitu Jadi dia udah Udah ngode Semoga ada lagi bu Hmm Kayak ceritanya Kayak Kakaknya punya salah gitu ya Langsung Mas Kamu jangan main-main mulu Sekolah ya Sekolah Pernah juga Pengen sekolah Di Favoritnya Tapi Apa itu Kan Kalau sekarang Dapat kip gitu ya Kipnya di negeri Tapi dia enggak mau Enggak suka Terus akhirnya sama Ajam itu dimarahin Udah Kamu minta apa Tak beliin Tapi kamu harus Sekolah di sini Aku mau sepeda motor Kata negeri Peda motornya Biar Apa itu Tak desain sendiri Ya enggak papa Enggak papa Pokoknya kami sekolah di sini gitu Manut semua sama Ajam Lucu banget sih Ajam Bisa semua manut sama kamu Gimana caranya Ajam Enggak marahin semua Contohnya Bapak pernah Enggak sholat Isya Bapak kan Aku kan juga pernah enggak sholat Bapak bilang Gimana sih kamu Nekur-nekur gak sholat Kamu sendiri gak sholat Lah terus Bapak Kalau gak sholat Aku kan belum balik Kalau Bapak gak sholat Besok di akhirat Dicambuk sama Awu Aku gak tanggung jawab Kalau ibu Ibu Lupa Azam Azam Mengagap ibu Seperti apa Ya ibu Ya ibu Ibu itu seperti apa Kayak di lagu Ibu itu seperti apa Bener kan enggak sih Kayak malaikat katanya Ya Segalanya Azam ada yang mau sampaikan gak sama ibu Nanti ada Azam Iya Ya Kata ibu Azam pernah bilang Kalau azam itu ujian buat ibu Bener gak sih Oke Iya Ujiannya Yang pertama Ibu bisa gak ngerima aku apa adanya Yang kedua Aku sering marah-marahin ibu itu Bukan karena alasan Marah-marah ibu itu Biar ibu itu kuat ujiannya Kalau ujiannya ibu lolos Ibu dapat hati ya dari awu Azam Eh Sekarang saatnya Azam nyanyi Untuk ibu dan pesan-pesan untuk ibu Kalau pesan gak punya Pesan punya pasti Oh pesan buat ibu gak punya Tapi kalau untuk semuanya punya Oh boleh Lagunya dulu Lagunya dulu nyanyi dulu Ibu Ceritakan padaku Tentang Indahnya bunga Ibu Ceritakan padaku Tentang Isi dunia Ibu 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 Jangan pernah kau bosan Menemani aku Ibu Jangan pernah kau lelah Menuntun langkahku Hei 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 Ini udah kebal sampe gak bisa nangis Udah kayak Gak tau nih Udah Udah menerima Iya Sudah damai hatinya Udah Udah Oke Ajang Ada gak pesan-pesan yang mau disampaikan sama teman-teman di rumah yang nonton nih? Iya ada Saya mau menyampaikan dua hal Oke Siap Yang pertama Hargailah diri sendiri dan jangan lupa bersyukur Dan yang kedua Hargailah dan bersyukur kepada bumi kita yang kita injak Saya mau menjelaskan beberapa Yang pertama Hargailah kita Hargailah diri sendiri Apa kita gak bersyukur? Kita harus bersyukur Allah memberikan kita Mata Dantung Kaki Tangan Tapi percuma jika manusia Menyenyiakan begitu saja Malah nanti nanti dapat dosa Apa gak kasihan itu? Ciptaannya Allah Kulit Dantung Daging Darah itu semuanya makhluk Allah Bukan kita Hewan tanaman saja Tanah Gunung Semuanya makhluk Allah Yang kedua Bersyukur Atas bumi yang kita injak Sampah manusia kadang-kadang banyak yang lalai Banyak yang lalai Dan Berbuat maksyiat Berbuat maksyiat Kepada alam semesta Dan tidak berterima kasih Jika kita berterima kasih pada alam semesta Dan menjaganya Sama saja kita berterima kasih kepada Allah Dan merawat ciptaannya Maka Kita harus Banyak-banyak Menghargai Diri sendiri Orang lain Kita juga harus Saling membantu Dan merawat Lingkungan di sekitar Weee Itu Pertanyaannya Siapa yang ngajarin? Tidak ada Siapa tau keceplosan gitu kan? Hahaha Siapa tau keceplosan ini? Siapa tau keceplosan ini? Kalau keceplosan Yang ngajarin aku itu Allah Weee Bener sekali Cocok banget nih Ajam nih Jadi Ustadz nih kayaknya Amin Aku gak kepingin jadi Ustadz Pengen jadi apa sih? Jadi orang biasa Kalau jadi Ustadz terkenal Terus Didatangin orang-orang Mau sholat Didatangin orang-orang Kan Gak fokus tuh Ibadah sama Allah Nanti sholat ada orang Halo Pak Ustadz Halo Pak Ustadz Kan Allah nanti Ya Malah jauhin Ajam-ajam pernah gak sih Sedih ataupun marah Sama Tuhan Dengan kondisi ajam Seperti sekarang? Enggak Enggak pernah Sama sekali gak pernah Buat apa pula sedih dan marah Nanti kalau sedih dan marah Allah kan Sudah Mencintakan kita Kok kita gak bersyukur Malah kita di akhirat Malah dapat Siksaan Kan Gak boleh Kalau Mengadu Mengeluh Enggak-enggak Gak boleh Gak usah Gak usah Jadi bersyukur aja ya? Iya Punya kerjaan bersyukur Iya Kerjaan banyak bersyukur Iya Tapi gak Boleh kayak orang Orang kan Menganggap rejeki Sudah diatur Tapi gak usaha Takdir Kan Juga bisa diubah Dengan orang berusaha Sejam kedepan Kita akan denger ceramah ya Ceramah lagi dong Aku seneng loh dengernya Gak boleh Aku gak mau Tentang apapun dong Aku mau dong dengerin Dia itu juga gitu Kalau dilebih-lebihkan gak mau Malan Terkadang juga Mau undangan Panitiannya Saya kasih Apa itu Informasi Biar gak ada foto Alasannya bukan karena malu Atau bukan karena Apa ya Sombong Enggak Dikarenakan Disini tuh Bertabrakan dengan hatinya Terkadang Terkadang orang foto itu kan Kayak Mau Mohon maaf Buat Pamer Buat Apa itu Di medsos gitu Dia itu gak mau Dia itu tahu Kalau bisa Kalau bisa Terkadang orang foto Ya gak papa Gak papa Berarti dia itu cuma Buat dirinya sendiri Banyakan gitu Ya dateng Udah masuk ke Baju Gak mau difoto Oh udah terlambat Gak Azam Azam pernah gak sih Ngerasain sedih Gak Bukan soal kondisi Azam Apa kek Mungkin mama marah kek Papa marah kek Ya Sedih gak pernah lah Masa sih Gak Masa 12 tahun gak pernah sedih Gak Gak tahu sedih apa Sedihnya Azam itu apa Gak tahu Aku nangis itu bukan sedih kok Apa Aku kalau nangis ya nangis Gak ngerasain apa-apa Habis nangis diem Biasa tersenyum Nangis bukan kesedihan Pernah sakit hati gak dibicarain Kayak temen-temen Ayam gak punya mata atau gimana Gak pernah Gak Azaib Ayam Apa Kalau dulu pernah Pengen Punya mata itu Kenapa Hah Pengen Apa itu pernah kan Pengen dioperasi matanya Pernah Ya Tapi bukan keceplosan Kenapa 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 Keceplosan Enggak tahu alasannya Oh Berarti itu pengen dari hati kali Iya Tapi Ya Enak gini aja Enak begini saja Enak kayak gini aja ya Dia jalan udah biasa gak pernah nabrak Cuma awal-awal aja pengenalan tempat Tapi lama-lama juga dia ngerti ini pintu ini apa itu Tapi aktif banget ya Aktif sekali Kenapa Ajam kok bersemangat banget sih untuk ini menjalani hidup Islam kan harus bersemangat Selain perusahaan harus semangat Biar kita selalu mendapat rahmat dan rito Serta pembimbingan dari awal Amin Harus semangat Mantap Tidak boleh putus asa Ajam pernah gak kamu ditanyain sama temen-temen atau siapapun tentang kondisi mata Ajam? Pernah Ajam jawabnya apa? Dulu kan ada pernah Kok kamu gak punya mata? Mataku masih disimpan sama awal Nanti mata diberikan di akhirat pasti indah kok Ajam jawab gitu? Iya Sambil-sambil senyum gini gak sedih gitu Terkadang disentuh-sentuh-sentuh gini Duh matanya gak ada Kadang orang tuanya yang jangan-jangan Gak papa Gak papa Dia udah bilang gitu Terkadang buk-buk Itu tadi bilang Lo kok tau nama aku Ajam ya? Lo kok tau aku gak punya mata ya? Kadang tiga gitu anak kecil-kecil bilang Ajam aku mau tanya gak? Kalau misalkan Ajam dikasih kesempatan untuk melihat Apa hal pertama yang pengen Ajam lihat? Aku merhamat Mantap Dari dulu Dari dulu ya? Dari dulu Pengen banget gitu Ya mudah-mudahan aja Keinginan Ajam terpenuhi Ajam ini luar biasa ya Bu? Iya Ingat tau terlalu dalam sekali Tapi biasanya itu Kalau bapaknya bilang Kalau siang-siang hari Itu muncul ke kanak-kanakannya Tapi kalau malam Dia itu lebih dewasa Mungkin cara bicara atau gimana gitu Dia dewasa Ajam aku bernyata sesuatu gak? Kenapa kamu Apa ya? Sangat senang sekali dengan Nabi Muhammad Apa yang kamu pelajari? Dari kecil Aku dipelajari Tentang masa Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sampai wafatnya Tentang hadis-hadis Tentang sahabat yang mahabah Aku kan iri Aku bukan iri dengkir Bukan iri karena apa Aku iri karena kebaikan Iri karena kejahatan gak boleh Iri karena kebaikan Gak apa-apa Bukannya iri karena kejahatan Iri begini-begini gak boleh Kalau iri Dicontoh Yang Cara mahabah kepada Nabi Muhammad Dicontoh seperti bersolawat Seperti mengenang kisah beliau Lama-lama akan mahabah Biasanya yang mahabah Biasanya akan bermimpi Ditemui Nabi Muhammad Karena aku kepingin Amin Aduh lucu banget Ya kalau siang aku anak-anak Kalau malam Orang tua Harusnya kita malam aja syutingnya ya? Gak boleh Gak boleh Nangis Nangis bukan sedih Aku kan bilang Nangisnya itu karena apa? Bahagia Enggak nangisnya Karena Pernah jatuh Jatuh? Kebentur tembok Nangis itu bukan sedih Nangis cuma hiii Udah Udah Main lagi Aktif lagi Tapi ngajam sebenernya Gak punya keringjar air mata Berarti kalau nangis Gimana tuh dia? Keringatnya nepes ke mata Nanti Semakin Nangisnya Semakin Kencang Ini keringat dari mata Sampai sini Banyak gitu ya keluar Ya keluar keringat Keluar keringat Tapi keringatnya dari sini Kesini Kesini Dari muka Terus Mohon maaf Ingus juga Azam anak ajaib bukan? Bukan Azam anak apa? Biasa Enak biasa Kalau ada orang yang Bilang Azam ini anak ajaib Bukan 100% bukan Yang ajaib itu Nabi Muhammad sahabatnya Gak ada yang Saya ini bukan anak ajaib Saya hanya anak Kedipan Allah saja Yang diperuntukkan Bagi ibu Bapak Dan Mereka Yang bisa menerima saya Apa adanya Ya yang Bilang anak ajaib Ya Saya gak Bisa menerima Ong Saya Hanya Saya gak Bisa melihat Saya Tapi Tetap bersyukur Keren Jadi teman-teman nih sebenarnya Kalau yang saya baca berarti Azam itu Kalau pak matanya Semua itu sebenarnya ada Ada ya bu Ya kalau di ronsen itu berarti ada Ada Ukurannya yang kiri 18 cm 18 cm Mungkin berapa Pokoknya 18 cm Di sini 25 cm Jadi gak sama Oh Lebih besar Lebih besar yang ini Ini kali ya 18 mm kali ya 1,8 cm ya Ya benar-benar Oh Ini kecil ini besar Oke Berarti kalau dibuka Sebenarnya bisa aja Ada Bisa melihat Itu berarti kan Kalau operasi kan Berarti dikorekkan ya Di silatkan Ya Apa dibuka ya Aku kan Pengen kedip-kedip terus Gak apa-apa gak melihat Tapi yang penting bisa kedip Kalau dibuka Aku Kalau merem ya merem Kalau melek ya melek Gak kan gak bisa kedip Terus tahu-tahu ada debu Gak bisa ngindarin Terus kena mata Kan infeksi Bahaya itu Wih Gak bahaya tah Tapi Ajam dengan kali sekarang Berarti Ajam udah bersyukur Luar biasa ya Ajam ya Punya ibu yang luar biasa Itu Tapi kalau saya Biasanya ada salah Itu dia gak Gak pernah Kayak menyalahkan Atau menegur Itu gak pernah Cuma kalau Yang lain Pasti Di depan udah Dia ngelakuin apa udah Gak peduli Gak peduli Orang tuanya Atau gimana yang gak peduli Oke Ajam Ajam Cita-citanya Apa sih Ajam? Tadi yang melihat Yang pertama-tama bisa lihat Apa itu Itu kan Keinginannya Tapi kalau misalkan Ajam Ini gede Mau jadi apa Tadi kan Ustadz katanya Gak mau Iya Jadi mau jadi apa Jadi maafah aja Maafah Nabi Muhammad Maafah itu apa Maafah itu ya cinta Rindu Rindu Gonta ganti ya cita-citanya Dulu Tapi sekarang satu Maafah kepada Nabi Muhammad saja Kalau dulu cita-citanya awal-awal kecil Pengen jadi komandan Terus pengen naikin haji ibu Terus apa lagi ya Yang kemarin mati syahid Iya Iya Sekarang Kalau bisa ya Selain maafah kepada Nabi Muhammad Ya bisa mati syahid juga Amin Mungkin ibu Soli deh terakhir Bisa siar gak Selama hidup ini Mungkin Pelajaran hidup apa yang ibu bisa siar ke teman-teman di rumah yang nonton Sebagai seorang ibu Itu Pelajaran Kalau bisa Apa ya Kita sebagai orang tua itu Diberikan anak berkebutuhan khusus itu Jangan sampai Apa ya Dikucilkan Atau disembunyikan Karena umur kita itu kita gak tahu Apa Usia anak kita itu pasti Lebih panjang Dan kalau nanti dia udah dewasa Dia udah mandiri Kita udah gak ada Dia udah punya pegangan Kalau kita ajak Ajak keluar Kalau kita sekolahkan Atau di mana Kalau bisa itu di tempatnya Jangan Jangan karena menuruti Dia itu gak papa Tapi kita gak Gak tahu Anak kita itu Ada di posisi mana Kalau bisa itu Kita harus mencari Tempat yang pas buat anak-anak gitu Jangan Karena dia Seperti Anak normal Tapi dia Kebutuhan khususnya ini Harus di Apa ya Ditempatkan Di tempat yang Benar Iya benar Selalu bersyukur Benar kata ayam Tidak boleh menyerah Biarpun orang bilang Seperti apa Seperti apa Itu cuma Selentingan aja Lama-lama juga udah Redup-redup sendiri Dan Kalau bisa itu Jadikanlah Cambuk buat kita itu Untuk Beribadah Untuk Mencari jalan Buat Anak-anak nanti Kedepannya itu Gimana gitu Oke Ajam 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 Bu Makasih banyak sudah datang Ajam terima kasih ya Sudah datang Sudah bercerita juga Oke Banyak pelajaran dari mulut Ajam nih keluar Buat kita semua disini Buat teman-teman juga yang di rumah yang nonton Sehat-sehat terus ibu Sama Ajam juga Amin Terima kasih Ajam sehat selalu ya Bahagia selalu Terima kasih banyak ibu Sama-sama Nonton sampai habis ya Makasih ya Jangan lupa follow instagram aku disini Dan nonton video lainnya disini